Nah ini dia teman-teman kerang sambal petai Selamat mencoba Hai saya Sandy KL Apa kabar kalian semua Nah teman-teman di video kali ini Saya mau masak kerang Kerang sambal petai Oke Nah mula-mula kerangnya kita mau buat seperti ini Nah ini dia Bahan-bahannya dan ini dia kerangnya Ini kerangnya saya rendam dulu pakai air ya Nanti saya mau masak Supaya dia terbuka Nah ini dia Nah ini juga petainya ya Saya sudah belah dua Supaya kalau ada ulatnya di dalam Boleh kita lihat ya Ini petainya Dan ini dia bumbunya Saya disini ada cabai merah besar Cabai hijau Daun jeruk atau daun limau Dan sini serangnya saya sudah geprek Ada dua bawang merah besar Dan disini ada bawang putih Nah bahan-bahan semua ini Kecuali daun jeruk Sama yang ini Ini saya geprek Dan daun jeruknya tidak masuk Ini bahan semua ini Nanti saya mau blender saja Atau dicoper juga boleh Oke Seperti ini Nah mula-mula kita mau Rebus dia punya kerang dulu Nah untuk kerangnya Airnya sudah mendidih Kita masukkan ya Sebenarnya kerangnya ini Boleh disiram saja juga Dengan air panas ya Boleh disiram dengan air panas saja Tapi saya mau cepat Jadi saya rebus saja Supaya cepat ya Jadi ngerebusnya ini Sekejap saja ya Satu menit Atau dua menit Kita angkat Dan kita masukkan ke dalam Air dingin Atau air biasa Nah kalau dia sudah kebuka Seperti ini Sudah siap ya teman-teman Karena nanti kita lagi Mau masak ya kan Kerangnya sudah siap Kita masukkan ke air disini Ini ada air di dalam ya teman-teman Nah sekarang kerangnya Kita kopekkan satu persatu ya Ini kita ketepikan dulu Kita mau blender Dia punya bumbu ya Nah disini tuh Bumbunya saya coper saja ya Semua Sedikit air Kemudian bumbunya kita coper Oke seperti ini saja Tidak usah terlalu halus Sekarang kita mau masak Masukkan minyak secukupnya Masukkan juga serai Dan juga daun jeruk Saya mau masak Kita masak bumbunya ini Sampai dia benar-benar matang ya Atau benar-benar panak Supaya dia lebih sedap Jangan lupa tambahkan garam Kaldu ayam atau kaldu jamur Atau perasa Kita masak sambal ini Sampai dia benar-benar pecah minyak ya Kalau minyaknya sudah ada Di samping-sampingnya Tandanya sambal kita sudah matang Jadi sambalnya ini kurang pedas ya teman-teman Karena di rumah tidak doyan dengan pedas Jadi kalau teman-teman mau Lebih pedas lagi Cabainya boleh ditambah ya Nah ini tuh sambalnya Udah benar-benar matang ya Di tepi-tepinya itu sudah keluar minyak Sekarang kita mau masukkan Yang punya kerang Nah kalau sudah seperti ini Masukkan petai Oke nah ini tuh udah matang ya Kita mau angkat dan sajikan Terima kasih sudah menonton Kita jumpa di video berikutnya Bye-bye